Menko Polhuka Mahfud MD menyebut ada 3 tersangka kasus pembunuhan Brigadi J, salah satunya tersangka terbaru berinisial K. Selama ini, polisi baru menyebut 2 tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah ajudan Ijen Ferry Sambo, berada Richard Eliezer, dan ajudan istri Sambo yakni Brigadi Ricky Rizal. Mahfud menyebut salah satu tersangka pembunuhan Brigadi J yang berinisial K adalah sopir istri Sambo. Sementara itu, Kepala Baneskrim Agus Adrianto mengatakan, IHWAL 3 tersangka baru bisa dipastikan dalam jumpa pers hari ini. Dalam kasus ini, Ferry Sambo telah ditempatkan di Makob Rimob, Kelapa 2 Depok selama 30 hari sejak Sabtu 6 Agustus 2022. Ia menjadi salah satu dari 25 orang yang diduga melanggar kode etik karena masalah ketidakprofesionalan dalam olah tempat kejadian perkara penembakan Brigadi J di rumah dinasnya sendiri. Kuasa Hukum Barada E, Muhammad Burhanuddin menyebut pelaku penembakan Brigadi J ada lebih dari satu orang. Hal tersebut disampaikan Burhanuddin berdasarkan keterangan lainnya dalam berita acara pemeriksaan kepada penyidik tim Suspolri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!